Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi ulma. Sebelumnya, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ceria Smihoirunisa dengan NIM akhir 206. Selanjutnya, ada Nafisa Nurzaima dengan NIM akhir 207. Selanjutnya, ada Riko Firman Syah dengan NIM akhir 208. Selanjutnya, ada Mulya Ghafari dengan NIM akhir 209. Dan yang terakhir, ada Nazala Soraya Damayanti dengan NIM akhir 210. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh teman saya, Nazala Soraya. Dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nazala Soraya Damayanti dengan NIM akhir 210. Materi yang saya akan jelaskan yaitu, yang pertama berdasarkan morfologi. Berdasarkan morfologi, klasifikasi ulma terbagi menjadi tiga, yaitu rumput-rumputan, teki-tekian, dan daun lebar. Gulma rumputan ini memiliki bentuk batang yang bulat atau ada juga yang agak pipih dan kebanyakan berlonggak. Daun-daun soliter pada buku-buku tersusun dalam dua deretan, umumnya bertulang sejajar, terdiri atas dua bagian, yaitu pelepah daun dan helayan daun. Daun biasanya berbentuk garis atau linear dengan tepi daun yang rata. Lidah-lidah sering kelihatan jelas pada batang antara pelepah dengan helayan daun. Dasar satuan kerangan bunga itu terdiri dari anak bulir atau spikalet yang dapat bertangkai atau tidak bertangkai. Masing-masing anak bulir tersusun atas satu atau lebih bunga kecil, di mana setiap bunga kecil tersebut biasanya dikelilingi oleh sepasang daun pelindung yang tidak sama besarnya. Daun ini disebut lemak, sedangkan yang kecil disebut palea. Buah disebut juga karyopsis atau grain, dengan bentuk bulat memanjang. Berbentuk seperti perahu, bulat telur, atau datar jemung. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh ceria. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ceria Asmi Hironisa dengan anima akhir 206. Akan menjelaskan tentang gulma teki-tekian atau biasa disebut dengan set. Gulma golongan teki termasuk dalam familia. Pertama, batangnya berongga. Berbentuk segitiga. Berongga. Yang kedua, daun tersusun dalam tiga deretan tanpa lidah daun pada pertemuan pelepah dan nilai daun. Yang ketiga, bunga berbentuk bulir yang dilindungi dan pelindung dengan buahnya pipih berbentuk segitiga. Dalam gulma teki-tekian ini banyak contohnya. Di antara itu, yang pertama ada bulbit maritimus L-pala. Yang kedua ada siperus diformis L atau dengan jemungan. Yang ketiga ada fimbrystilis dicatoma. Atau biasanya orang menyebutnya dengan rumput hari. Selanjutnya, ada gulma daun lebar atau broadleafs. Gulma berdaun lebar ini umumnya termasuk di dalam famili Dikotiledoneae dan Pteridopita. Gulma berdaun lebar ini memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama ada berdaun lebar dengan tulang daun berbentuk jaringan. Yang kedua ada tulang daun menyirip atau menjari. Yang ketiga ada berbatang basah atau biasa disebut dengan herbacesus. Atau berbatang kayu atau biasa disebut dengan lignosus. Yang keempat, gulma berdaun lebar ini mempunyai batang yang bercabang. Biasanya berupa bunga tunggal atau majemuk yang termasuk bunga sempurna. Yang terakhir ciri-cirinya adalah sistem perakarannya tunggang. Gulma berdaun lebar memiliki contoh di antaranya yaitu eceng atau nama latinnya monocoria vaginalis. Yang kedua ada genjer atau limnocaris flava. Yang ketiga ada encenggondo atau eichornia tracipes. Yang keempat ada bayam duri. Dan yang terakhir ada krokod. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Riko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Riko Birmanjah, dengan 13421048. Akan membawakan materi klasifikasi gulma berdasarkan habitat. Berdasarkan habitatnya, klasifikasi gulma dibagi menjadi dua. Yaitu gulma air atau aquatic witch dan gulma darat terrestrial witch. Yang pertama adalah gulma air atau aquatic witch. Pada umumnya, gulma air tumbuh di air. Baik mengapung, tenggelam, ataupun setengah tenggelam. Gulma air dapat berupa gulma berdaun sempit, berdaun lebar, ataupun teki-tekian. Gulma air juga dapat bersifat anual maupun perennial. Namun, kebanyakan jenis gulma air ini bersifat perennial. Gulma air ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gulma air yang hidupnya terapung di permukaan air. Contohnya, Aejorina cracipes salvinia molesta. Yang kedua, ada gulma air yang tenggelam di dalam air. Contohnya adalah Ceratopilium dimersum. Yang ketiga, ada gulma air yang timbul ke permukaan yang tumbuh dari dasar atau mencuat. Contohnya, Nempai sp. Kemudian, contoh lain gulma air, salvinia molesta, atau biasa disebut dengan ganggang karibia. Dan yang kedua, ada monocoria vaginalis, atau bacang ganda. Kemudian, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Gavari. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bula Bersari dengan Mim Akhir 209. Saya akan menjelaskan tentang gulma darat, atau terrestrial woods. Pada umumnya, gulma darat tumbuh di daratan. Antara lain, di tegalan dan perkebunan. Tumbuh di lahan kering dan tidak tahan di nangan air. Kemudian, contohnya, yaitu ada Imperata, Silindrica, kemudian Ageratum, Honizoides, Melastoma, Malabatricum, Stachyterpeta, Indica, Kormolaina, Odorata, dan lain-lain. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Nafisa Nurzaimah. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Nafisa Nurzaimah. Dengan Mim Akhir 207 akan menjelaskan tentang siklus hidup gulma. Klasifikasi berdasarkan siklus hidup, gulma dibedakan menjadi gulma semusim, atau annual width, gulma dua musim, annual width, atau gulma tahunan, yakni parennial width. Gulma semusim, atau annual width. Siklus hidup gulma semusim dimulai dari berkecambah, berreproduksi, sampai akhirnya mati yang berlangsung selama setahun. Umumnya, gulma semusim mudah dikendalikan, tetapi perutumbuhannya sangat cepat karena produksi biji sangat banyak. Contohnya, Amarantus SP, atau Bayam Duri, Digitaria SP, Rumput Jampang, Eleusin Indica, Rumput Belulang, dan Ipomaya Purpurea. Yang kedua, yakni gulma dua musim, atau bian width. Siklus hidup gulma lebih dari satu tahun, tetapi tidak lebih dari dua tahun. Pada tahun pertama, gulma ini menghasilkan roset, dan pada tahun kedua berbunga, menghasilkan biji, dan akhirnya mati. Pada periode roset, gulma jenis ini umumnya sensitif terhadap berbisida. Contohnya adalah Arctium SP, Siricium vulgarec, dan Verbasum topsus. Yang ketiga, yakni gulma tahunan, atau Paranial width. Siklus hidup gulma tahunan lebih dari dua tahun, dan mungkin tidak terbatas atau menahun. Gulma jenis ini sebagian besar berkembang bijak dengan biji, meskipun berkembang bijak secara vegetatif. Contohnya ada Sinodon dacitilon, Siperus rotundus, dan Imperata siklindarica. Cukup sekian presentasi dari kelompok enam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.